Terima kasih. Sayangkan, kami menerima banyak sekali informasi tambahan seputar peristiwa tersebut. Salah satunya, saksi mata yang mengaku berada di lokasi pembakaran halte Sarinah dan melihat langsung pelaku beraksi. Berikut cuplikan wawancara eksklusif dengan sejumlah saksi mata. Jadi, waktu kita berempat kan, kita berempat sudah duluan di tempat itu, di pertigaan. Terus, kita melihat ke arah belakang, karena di arah belakang itu asapnya sudah ngembul di arah Bundaran Hai. Waktu kita datang, itu saya sempat melihat kalau sudah ada tumpukan di dalam halte itu. Saya melihat dia keluar dari dalam halte, atau dari sisi halte belakang selatan itu, dia lagi menaruh barang untuk ditumpuk. Dia sama salah satu seorang temannya, untuk ngambil api. Emang benar dia balik lagi, pas dia balik ke arah kita, saya spontan nanya. Bang, itu emang mau dibakar ya? Kayak gitu. Iya bang, udah langsung jalan. Terus, saya cuma, oh, gitu. Itu, waktu itu saya melihat si yang itu aja sih. Setahu saya, memang dia balik-balik terus kalau nggak salah, kalau nggak salah ya. Bawa apa aja waktu itu? Karena waktu itu dia bawa yang pemilih untuk kayak biasa proyek-proyek di pinggir jalan itu pakai apa sih namanya? Ketuju, atau iya kunci-kotuju, dia dibawah dia ke jadi tumpukan buat jadi api. Jadi memang sebelum halte juga terbakar, mereka kasih pecah dulu semua kaca, itu apa namanya? Semua, semua sisi kaca halte itu pecah. Terus barulah setelah itu mereka menumpuk barang yang di sisi selatan. Setelah itu juga mereka, nah yang di sisi selatan ini, titik api ini, ini mereka hanya menumpuk barang. Setelah itu mereka membakar barang tersebut Sehingga tidak Apinya itu tidak membakar halte Tidak sampai membakar halte Cuma tumpukan barang itu aja Berbeda dengan yang di sisi utara Yang di sisi utara itu mereka benar-benar membakar halte tersebut Karena api itu benar-benar menyelimuti halte tersebut Ciri-cirinya bagaimana? Dia agak gondrong Setahu saya dia gondrong Tapi gondrongnya sampai segini aja Kalau gak salah ya Sepundak Terus dia pakai topi Pakai masker atau bar hitam Nutupin semua Jadi cuman kelihatan emang gondrong aja Jadi dia sambil jalan Gak terlalu fokus kalau dia ini siapa gitu Yang ini Yang pojok Kalau gak salah Yang ini Karena dia gondrong Ya selain pengakuan eksklusif saksi mata di tempat kejadian tadi Tim Mata Najwa juga menerima foto terduga pelaku pembakaran Yang tampak jauh lebih jelas dari foto viral yang banyak beredar Saya akan tunjukkan ini dulu Ini adalah foto peristiwa pembakaran halte sarinah yang beredar Ini foto yang memang sudah viral banyak di berbagai media Nah kalau yang ini Ini adalah foto jarak dekat dari salah satu terduga pelaku yang terekam dalam foto viral peristiwa pembakaran Ini juga kami terima, diterima oleh tim Mata Najwa Ada beberapa rangkaian foto yang dari jarak dekat Ya Anda bisa lihat itu tampak jauh lebih jelas ya Ada dua foto itu sekali lagi kami menerima itu Dari sejumlah saksi mata yang mengaku berada dan melihat langsung peristiwa itu Tim Mata Najwa juga sudah menghubungi kepolisian Untuk melengkapi informasi yang juga sudah kami bagi minggu lalu ke kepolisian Ini kata pernyataan kepolisian Karopenmas Divisi Umas Pori Berikjan Awi Setyono Kita dengar cuplikannya Kita dengar cuplikannya Dan beberapa tersangka sudah di Ya masih terus diselidiki oleh Polda Metro Jaya Baik saya ingin ke BIN Ada Pak Wawan Purwanto di ujung sana Pak Wawan saya ingin minta tanggapan Anda Pak Karena BIN sejak jauh-jauh hari sudah mengatakan Memang telah menelusuri dan telah menemukan aktor Telah menemukan pelaku Apa analisa Anda atas peristiwa pembakaran sejumlah halte di Jakarta Pak Wawan? Ya ini memang secara sistematis dia sudah berjalanan Dan mereka lebih cenderung datangnya lebih sore Sudah semua bergerak dan dia mencari celah ya Untuk melakukan penyerangan Nah ini yang terus dilakukan penelusuran Karena ini adalah by design Saya berkali-kali sampaikan Demo itu tidak masalah Dipersilahkan untuk demo Tapi kalau merusak ini sudah pidana Oleh karenanya pengungkapan secara detail Ini terus dilakukan dan tentu saja Mencari bukti-bukti dan juga saksi Serta juga pola TKB Di sana lah nanti bisa dilakukan langkah Untuk lakukan upaya-upaya Bagaimana sanksi itu diterapkan By design yang berkepentingan membuat rusuh Siapa Pak Wawan? By design ini yang Anda maksud Jadi siapa yang paling berkepentingan untuk membuat rusuh pada saat demonstrasi? Ya ini tentu satu kelompok yang Ini yang menggunakan berbagai pola lah Termasuk cara-cara Anarko Untuk baik secara sistematis mereka melakukan penyerangan Dan mereka juga sudah Sejumlah nama-nama juga tertangkap lah di sana Dan tinggal pengembangannya Nah kelompok Anarko ini sudah dicejak Dari sejak awal memang selalu seperti itu Dan kita juga melakukan langkah-langkah secara ekstra Supaya ini juga ada proses pembelajaran Khususnya karena banyak diantaranya juga Melibatkan anak-anak yang di bawah umur Oke jadi Jadi Bin menduga ini dilakukan oleh kelompok Anarko Termasuk yang Dugaan Bin termasuk yang melakukan pembakaran halte Termasuk sejumlah orang terduga yang Memang terlihat di kamera CCTV Pak Wawan Ya salah satunya Anarko Sementara yang lain kan memang ada film-film Dari CCTV dan mereka melempar pomolotof Dan melakukan pergerakan yang lebih masif itu Kan sedang terus dilakukan penyejakan Karena dia kan menutup dirinya itu Dengan topi kemudian dengan masker Dan upaya-upaya supaya tidak tampak terlihat secara jelas Jadi mereka sudah merencanakan dengan cara Menyembunyikan identitas maupun juga Dari sorotan CCTV yang ada Oke Oleh karenanya maka ini terus dilakukan Upaya penyelidikan lebih mendalam Dan nantinya dari pengembangan apa yang di lapangan Insya Allah ada titik terang begitu Saya ingin minta tanggapan Mas Harishasar Ini kelompok Anarko? Gak tahu ya Cuman ada yang gemuk Saya jarang ketemu anak Anarko agak gemuk Biasanya kurus-kurus Ini gini saya mau bilang Ini kan kalau lihat dari videonya narasi Yang saya lihat juga beberapa hari lalu Itu memang orang-orang ini bukan demonstran Yang saya keberatan adalah Narasi yang dibangun Sampai melibatkan pimpinan daerah Marah-marahin demonstran Yang seolah-olah mengatakan bahwa Yang bakar halte Yang melakukan kekerasan adalah para demonstran Yang kita juga gak ngerti Apakah orang-orang yang ditahan Dari 6.000 orang itu Adalah pelaku-pelaku tersebut Karena ketika video narasi keluar Mestinya kan dicocokkan Apakah yang ada di video itu Adalah orang-orang yang ditangkap Nah orang-orang atau mahasiswa yang ditangkap Anak budaya yang ditangkap Itu ditangkap lalu dituduh Tapi kita gak melihat pada peristiwa yang mana Ini kan cuma tuduhan aja Dianggap melakukan provokasi Dan melakukan kekerasan Nah ini yang menurut saya Gak sinkron Jadi makanya tadi saya keberatan Sangat berat Dengan pernyataan Pak Puji Yang juga saya pikir ini bagian dari Cara-cara pihak negara Menuduh mahasiswa Yang turun itu melakukan kerusuhan Sampai seorang profesor yang jadi menko aja Juga bilang bahwa Itu semua Melakukan kerusuhan Makanya ditangkap dan lain-lain Menurut saya Makin hari makin terbukti Tidak matching Gak sinkron Gak ketemu tuduhan tersebut Dengan yang ditangkap Tetapi justru ada orang-orang yang melakukan Kekerasan Yang merusak agenda Hak konstitusionalnya Para warga yang muda-muda ini Justru orang-orang ini Gak ditindak Bahkan kelihatan Sangat terorganisir Merencanakan Bukan cuma ada di video narasi Tapi kita juga lihat Video yang beredar di banyak sosmed Misalnya bagaimana Aparat keamanan Masuk ke dalam Kerumunan mahasiswa Eh pas ketempatan Polisi sama polisi Yang satu intel Yang satu pake seragam Saling nangkep Itulah arti Salah satu indikator Menunjukkan bahwa Ini memang Bukan hanya direpresi dari luar Tetapi juga diinfiltrasi dari dalam Oke nanti saya akan kasih kesempatan Pak Puji dan Pak Awawan Untuk menanggapi Tapi saya ingin tunjukkan ini dulu Karena ada banyak pertanyaan juga Kemataan Najwa Dan kami ingin menjelaskan Teman-teman Investigasi yang kami lakukan Di hal tesarina Berasal dari data-data Dari media sosial Dan dari CCTV Yang aksesnya terbuka Dan bisa dibuka oleh publik Metodenya namanya Open Source Intelligence OSIN Metode investigasi jurnalis Menggunakan open source Dan sesungguhnya ini bukan hal baru Di berbagai belahan dunia Metode yang sama Juga kerap kami gunakan Investigasi beberapa Liputan yang lain Saya ingin tunjukkan ini Untuk teman-teman Era digital mengubah banyak hal Keterbukaan data di era ini Telah mengakselerasi kerja investigasi Dalam penelusuran kasus Pembakaran hal tesarina Misalnya Tim Mata Najwa Mengumpulkan beragam data Mulai dari akses foto Dan video di media sosial Hingga jaringan CCTV Yang kini memungkinkan Diakses publik Lewat aplikasi Tim Mata Najwa Juga telah menerapkan Metode ini Untuk menelusuri Sejumlah kasus Mulai dari Memantau pergerakan Kapal patroli Cina Di Laut Natuna Disinformasi Kasus kekerasan di Papua Memantau kebakaran hutan Di Kalimantan Memergoki Joko Chandra Yang berstatus buronan Satu frame Dengan Perdana Menteri Papua New Guinea Menemukan kampung Halaman editansil Di pedalaman Fujian Cina Mereportase CCTV Di sekitaran rumah Novel Baswedan Investigasi Berbasis sumber digital Terbuka Atau OSIN ini Sebenarnya Bukan hal baru Banyak kasus besar Terpecahkan Lewat para jurnalis Yang hanya bekerja Di depan monitor Selama berjam-jam Penembakan pesawat MH17 Penggunaan senjata kimia Dalam perang suriah Pembunuhan bekas Intelijen Rusia Hingga pelanggaran HAM Di Afrika Semua terkuak Lewat investigasi Open Source Intelligence Terima kasih telah menonton!